Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah perfume dari Gen Arts Kayaknya aku udah lama gak ngebahas perfume dari brand yang satu ini ya Namanya adalah Romantic Blasm Eau de Papang Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas semuangian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Jadi ini adalah salah satu perfume keluaran dari Gen Arts Mungkin kalau misalnya kalian yang udah sering nonton videoku sebelum-sebelumnya Tau ada beberapa dari koleksiku dari Gen Arts ini Yang mana buat yang belum kenal sama brand yang satu ini Gen Arts ini tuh menurut Fragrantica Dia adalah brand dari France atau dari Perancis Dan dia tuh memang main activity-nya adalah fragrances Dan dia itu menjual perfume-perfume dengan harga yang affordable, terjangkau Jadi emang bukan yang mahal banget gitu ya Tapi kualitasnya lumayan oke dan botol-botolnya juga cantik-cantik Dan wangi-wanginya itu banyak yang bilang ngedup gitu tuh Nah, untuk yang Romantic Blossom Eau de Pavang ini Kotaknya itu cantik banget Kalian bisa lihat nih disini Penuh dengan bunga-bunga Di depannya tulisannya Romantic Blossom Terus ada bunga-bungaannya banyak banget Bahkan disini dia udah menuliskan notes-nya apa aja Ini sendiri dibuatnya di Grass Sedex French Nah, dan di atasnya ada logo Gen Arts seperti ini Terus kalo dibuka tuh boxnya dalemnya tuh dia ada kayak Dia ada bolongnya gitu di atas sini Dan ini buat ngebukanya Gitu Kotaknya jujur aku suka banget sama desainnya Nah, untuk botolnya pun juga aku suka sih sama desainnya Jadi dia desainnya tuh bentuknya seperti apa ya Kalo atas ini kalo aku lihat seperti kayak obor gak sih? Obor-obor gitu kayak api Tapi ini sih terbuatnya dari plastik frosty gitu Cuman ada kayak detailnya Ada teksturnya gitu Dan untuk botolnya sendiri tutupnya warnanya gold Nah, aku punya yang tipenya botolnya sama kayak gini Yang yaitu yang Gen Arts Private Room Tapi kalo Private Room itu dia jusnya warnanya beda Tapi botolnya mirip kayak gini Cuman ada tulisan Romantic Blossom Eau de Pavang aja Jusnya kalian bisa lihat warnanya tuh agak-agak peach gitu ya Pink tapi lebih ke arah peach gitu daripada pink Kita langsung masuk aja ke wanginya Oke, kita akan spray disini Wah, dia sprayernya enak banget Empuk, keluarnya banyak Butinan-butinannya juga lumayan halus Dan ya, wangi alkoholnya lumayan berasa Nyegerak ke hidung gitu ya Cukup strong di awal Mungkin karena aku tadi spraynya juga cukup banyak Anyway, untuk Gen Arts ini dia gak oily di kulit Cuman sedikit kayak ada kesan glossy gitu Tapi gak oily di kulit Dan ini tuh wanginya tuh Enak banget Ini wangi yang bener-bener lembut gitu ya Vanillanya berasa Fruity Vanilla kalo di hidung aku Tapi dia diimbangi dengan wangi Bebungaan yang Kalo aku ngebayangin ya Si kotaknya ini tuh Menggambarkan wanginya dia sih Jadi dia tuh floral lumayan berasa Walaupun dia itu tetep ada Wangi Fruity Vanilla yang dominan Cuman ini tuh diiringi sama wangi Blossom Wangi Bebungaan yang sedang bermekaran lah Istilahnya gitu Dan ini kerasa banget ada kayak wangi Apa ya, white floral Atau wangi yang lumayan berasa Tajem Tapi dia tuh ada kayak wangi asem-asem Seger dari bebuahan Asem-asem manis seger dari bebuahan juga Gitu Wah, pokoknya enak banget Wanginya tuh feminine Cantik Vanillanya tuh membuat Wanginya jadi terkesan juga lembut gitu Jadi Buat kalian pencinta wangi Vanilla Pasti suka deh sama wangi-wangi kayak gini Jadi kalo kita baca-baca Di Fragrantica ini tuh Katanya dupe Atau banyak yang bilang Wanginya mirip sama Armanisi Fiori Nah, aku sendiri gak punya Armanisi Fiori Cuman kalo misalnya dupe dari Armanisi yang original Yang bukan tankernya Itu aku punya Larif In Woman namanya Ini kan Dan ini tuh Dulu aku ngerasa wangi terlalu strong Dan bikin pusing gitu Makanya aku gak terlalu suka pake Si Larif In Woman ini Tapi memang vibe mereka tuh Ada kemiripan gitu Ya Cuman Si Larif In Woman ini Aku rasa lebih Dominan wangi Paculi-nya Dia lebih sparkling gitu Kayak ada wangi Ada bitter-bitternya juga Kalo yang Larif In Woman ini Dan bener-bener strong banget Wanginya Sedangkan kalo yang Romantic Blossom ini tuh Lebih lembut Lebih flowery gitu ya Lebih Berbunga-bunga deh Kalo menurut aku tuh Ini tuh wangi Vanilla Fruity Yang dihias sama bunga-bunga gitu Dan ini tuh wanginya emang bener-bener Seperti kayak Romantic Blossom Kayak kita yang sedang berbunga-bunga gitu Ini enak banget Bebungaannya tuh yang cerah-ceria Bukan bebungaan yang Mellow gitu Enggak Jadi wangi bebuahan sama Bebungaannya tuh lumayan yang Tajem Yang sharp Tapi dia tuh diimbangi sama Kelembutan dari wangi Vanillanya Kalo dibandingin Larif In Woman sih Kalo ini tuh sejujurnya emang Menurut aku terlalu strong di hidung aku Yang punya tendensi untuk bikin pusing Kalo yang ini sama sekali enggak Walaupun dua-duanya Di awal tetep wangi alkoholnya lumayan strong Wanginya tuh setipe-setipe juga Keinget sama Larif Destiny Itu lumayan mirip vibe-nya gitu ya Walaupun ini tuh lebih fruity Lebih kenteng Kalo Destiny tuh dia lebih terang lagi Dan dia juga ada lavender-nya Jadi lebih kayak Lebih bright kalo menurut aku Tapi wanginya tuh Kalo misalnya kalian udah pernah nyobain Larif Destiny Itu tuh agak setipe-setipe juga mirip Jadi kayak gabungan antara Larif Destiny sama In Woman gitu Kayaknya perpaduannya wanginya bakar Tumain mirip sama Sama si romantic blossom dari Gen Art ini Aku akan bacain notes-nya Yang tertulis di box-nya dia Kebetulan notes yang tertulis di box-nya ini tuh Sama persis sama yang tertulis di Fragrantica Aku akan bacakan aja di top notes Dia pake mandarin dan juga blackcurrant Terus di middle notes-nya dia pake rose Neroli dan juga moss Sedangkan di base note-nya Dia pake vanilla Moss dan juga paculi Makanya tadi tuh yang kerasa wangi fruity-nya tuh Dari blackcurrant sama Mandarin-nya gitu ya Yang manis-manis Seger asem Terus di middle notes dia pake rose Neroli dan moss Itu dia ngebuat kesan wangi floral Tapi memang floral-nya juga floral Tetep yang tajam yang seger Jadi bukan floral yang kesannya heavy gitu Dan di base note-nya itu dia pake vanilla Yang cukup dominan Kalo misalnya kita liat di Fragrantica Juga banyak yang mengatakan bahwa Vanillanya disini yang dominan Wanginya dan emang bener Kalo di hidung aku juga ini Vanillanya cukup dominan sih Di hidung aku Dia berimbang sama antara Vanilla, Neroli, sama Fruity-nya Kalo di aku Ini cocok dipake yang mana sih? Kalo buat aku sendiri Ini cocok dipake sehari-hari Daily gitu ya Dan dia lumayan masih oke Dipake siang-siang Panas-panasan Ya memang kalo Fruity Ada fresy-fresy-nya Tapi ini lebih ke Fruity yang sweet vanilla Dan floral gitu Tapi masih oke banget dipake di siang hari Yang panas-panasan Kalo di hidung aku Jadi aku coba berapa kali pake juga di siang hari Ini gak ada masalah Gak bikin pusing Karena wangi floral itu indah gitu menurut aku Terus Di malam hari pun oke banget gitu ya Di malam hari juga oke banget Dan Gak ada masalah menurut aku Ini cukup versatile Tapi Buat kalian bukan pencinta wangi vanilla Atau pencinta wangi yang sweet fragrance Mungkin kalian gak akan suka sama wangi ini Kalo kalian ngarepin yang fresh Yang bener-bener kayak wangi-wangi Seger banget gitu Bukan yang kayak gitu Ini tetep ada unsur-unsur vanilanya Yang lembut Yang Warm gitu Bisa dikategorikan Tapi dia diimbangi sama wangi berbungaan Dan Fruity yang terang gitu Dan untuk siapa makanya Menurut aku ini termasuk Yang bisa dipake dari usia yang remaja juga Remaja SMA Kuliah itu Udah oke sih Gak ada masalah Untuk pake wangi-wangi seperti ini Menurut aku Ini wanginya tipe-tipe Perfume vanilla Yang Menurut aku gampang disukai Kebanyakan wanita gitu ya Untuk cowok sebenernya gak ada masalah Cuman kalo dari segi Menurut aku sendiri Emang wanginya lebih condong Ke wangi feminine sih Nah gimana tentang SPLnya Ini tuh SPLnya menurut aku Moderate aja sih Sesuai sama Biasanya Perfume-perfume Gen Arts pada umumnya Larif juga Mirip-mirip juga sama Inwoman ini Kalo gak salah Inwoman ini juga 5 jam 6 jam Nah ini tuh juga bertahan di kulitku tuh Sekitar 6 jaman aja 5-6 jam Di awal penyemprotan juga yang Rejectionnya gak yang mabul banget Lebih strongan wanginya Inwoman Ini tuh cuman maksimal 2 meter Kalo kita spraynya lumayan banyak Di kulit dan juga di baju Nah setelah itu dia turun sih Setengah jam sampe 1 jam awal Dia turun ke wangi yang super soft di kulit Tapi masih kecium Dia bertahan di jam Sampai di jam kelima dan keenam Abis itu udah Hilang wanginya gitu Jangan berharap kalian spray Terus dia bakal mabul-mabul terus Di 2 jam 3 jam awal Gak Gak yang seperti itu Dia wanginya cukup soft lembut Jadi kalo misalnya pengen yang tercium banget Ya harus spray yang banyak Dan di Respray lagi di jam ketiga mungkin ya Jadi kalo yang lebih itu Yang bisa aku share Tentang perfume yang satu ini Kalo dari wangi sendiri Aku emang suka Aku sendiri kan emang tipikal Pencinta wangi vanilla Jadi aku emang suka banget Sama wanginya ini Walaupun in a woman ini Agak susah diterima sama hidungku Tapi untuk yang romantic blossom ini Oke banget Oke yang pasti thank you banget Buat kalian yang udah nonton videonya Sampai habis Itu tadi yang bisa aku share Kalo misalnya kalian juga Udah pernah nyobain perfume yang satu ini Please komen di bawah dong Gimana pendapat kalian Dan gimana performanya Di kulit kalian Oke Kalo ada pertanyaan Kalian boleh cantumkan Di kolom komentar juga Anyway Kalo misalnya ada yang mau kepo Sama perfume ini Aku akan taruh link pembeliannya Di description box Seperti biasa Kalo misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Subscribe dan juga share Videonya ke social media kalian Pastikan kalian juga udah Follow instagramku disini Dan sampai jumpa Di video-video aku yang lainnya Bye bye